Bacar apa, bacar apa, bacar lama, gimana? Bacar lama, cinta lama, cinta lama. Cinta lama, cinta lama. Setelah resmi menyandang status sebagai janda dan menlewati maasa ida, Natalie Hauser kini mengubah kedekatannya dengan seorang pria. Pria tersebut tidak lain adalah mantan kekasihnya saat masih SMA. Keduanya pernah menjalin hubungan pada tahun 2010 silam. Saat ini baik Natalie maupun pria yang diduga bernama Faris tersebut akan menjalani hubungan yang lebih serius. Natalie Holscher pun telah mengenalkan pria idamannya ini kepada keluarga besarnya. Momen tersebut terungkap saat oma Natalie merayakan pertambahan usianya. Dalam sebuah unggahan calon suami Natalie tersebut tampak berbaur dengan keluarga pesarnya Natalie Holscher. Natalie kemudian memperkenalkan Faris sebagai calon suaminya. Para anggota keluarga mantan istri Sula ini pun terdengar dengan senang hati menerima keberadaan calon ayah Sambung Atsam Adriansa. Sementara Faris juga membocorkan jika kedua orang tuanya telah menunggu kedatangan calon istrinya tersebut. Dilansir dari laman media sosial milik Natalie, mantan ibu Sambung Putri Dalina ini mengunggah momen saat ia akhirnya bertemu dengan orang tua Faris. Faris pun mengenalkan ibunya kepada Atsam dengan panggilan nenek. Tidak sedikit warga net yang kemudian mendoakan keduanya. Bahkan beberapa di antaranya mendoakan agar niat baik mereka dilancarkan hingga hari ha. Diketahui jika mantan kekasih Natalie ini mengisyaratkan akan segera melamar Natalie Holscher. Dalam sebuah komentar Ria, Faris mengaku akan segera menghalalkan Natalie agar tidak terjadi fitnah. Masya Allah atau Barakallah. Masya Allah atau Barakallah. Alhamdulillah Dijaga ya Biasalah Biasalah Bajar apa? Bajar lama Cinta lama ketemu Cinta lama ketemu Cinta lama ketemu Cinta lama ketemu